Ya, gimana dalam ahipisum ini bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa satu, terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan lengkap. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan di lengan kanan disertai dengan lengkap, lebam, dan nyeri dan tidak terdapat gangguan fungsi. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di situ telapak tangan belakang kanan disertai dengan lengkap, lebam, dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan lengkap, lebam, dan nyeri serta terdapat gangguan fungsi. Sehingga pada saat yang bersambutan kerobat perumah sakit bunda kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan lengkap, lebam, dan nyeri serta terdapat gangguan fungsi di barang kanan dan sekitarnya. Kemudian penyidik dari Satreksit Pogesimetur Jawa Peselatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pekerjaan terhadap 5 orang saksi kasus ini dinaikkan statusnya dari penyidikan menjadi penyidikan. saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain di antara lain adalah terlapor saudara pemerintah Rizki yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan namun melalui puas ruginya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau periksaan yang menjadi tanggal 13 atau kali depan bulan Oktober ini. kita harapkan tentunya dari saudara Muhammad Rizki sebagai terlapor ini bisa kooperatif dalam hal ini memenuhi panggilan nanti di tanggal 13 sesuai dengan permintaannya agar bisa membuat terang persoalan ini. kemudian tentunya Polda Mitrodaya dan juga Polda Mitrodaya Selatan akan melakukan langkah-langkah penegah tampung yang berkah hilang dalam hal ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!